Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Kita akan membahas sebuah tema yaitu Persinarlah menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini Saya percaya bahwa di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin jahat Semakin gelap disitulah waktu buat kita sebagai gereja Sebagai anak-anak Tuhan untuk memancarkan terang dan sinar dari dalam kehidupan kita Bukan hanya sebuah terang dari kehidupan sisi manusia kita Tapi ini sebuah terang yang ilahi, supranatural Terang yang ilahi dari dalam hidup kita Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Karena itu untuk bisa menjadi terang Itu tidak bisa hanya dari kehidupan manusia kita Atau dari kedagingan manusia kita Karena dulunya kita adalah orang berdosa Tapi kita harus hidup dalam terang Yesus Kristus Yang sudah ada dalam diri kita Sejak kita percaya Ketika kita percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib Saat itulah Tuhan ada di dalam diri kita Kemudian roh kudus ada di dalam hidup kita Dan ada firman di dalam kehidupan kita Dan ada terang yang memancar Anak-anak Tuhan sudah seharusnya memancarkan terang Bukan terang yang dibuat-buat ketika kita berkumpul Ketika kita bergaul Maka ada terang yang sejati dari dalam hidup kita Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Maka yang pertama kita harus percaya Menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib Buat kehidupan kita Sehingga kita menerima terang yang sejati yaitu Yesus Dan ketika Yesus di dalam kita Maka kita akan memancarkan terang kepada sekeliling kita Kemudian setelah percaya Kita perlu mengerjakan iman kita Keselamatan kita Menjadi perbuatan terang Ketika perbuatan itu kita nyatakan Seperti perbuatan baik Perbuatan yang benar Dari dalam kehidupan kita Meskipun kadang kita bisa gagal Kita bisa berbuat salah Tapi kita perlu terus belajar Secara konsisten Untuk melakukan Menghidupi keselamatan kita Dari apa yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab Maka ketika kita melakukannya Kita beriman Dan kemudian kita melakukan iman kita Atau apa yang kita percayai Maka kita akan menjadi terang Yang sesungguhnya Dan Amsal 10 yang ke-7 mengatakan Kenangan kepada orang benar Mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik menjadi busuk Kenapa mendatangkan berkat? Ketika seseorang mengingat akan orang benar Karena orang benar selalu memancarkan terang Perbuatannya Hatinya Ketulusannya Dan apapun yang memancar dari kehidupan orang benar Akan jadi berkat Dan memancar Buat orang-orang di sekelilingnya Selamat menjadi berkat Menjadi teranglah Supaya kita bisa bersinar Dan memuliakan Nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati